Hai perkenalan siapa yang memaju yang membuatnya silahkan kalau presiden memaju silahkan tapi yang kita harapkan untuk menjaga kondusibilitas yang kita melakukan pendekatan-pendekatan tersebut di tempat ibadah sosialnya di tempat ibadah masyarakat dan itu yang dilakukan dalam konteks yang bisa kita sebabnya cara presiden sebenarnya belum ada sebagainya ingin mencalonkan ini sebagai presiden kalau tempat keagaman tidak tapi kalau lembaga pendidikan keagaman itu seperti apa kalau mereka lembaga pendidikan kalau pindukan kami harapkan tidak kemudian mengajak mengajak teman-teman itu apa pendidikan bersambutan kalau tempat pendidikan kami harapkan tidak tidak dilakukan nah santren ini yang kemudian tidak terpisahnya ini yang jadi kerepotan kami tidak terpisahnya antara tempatnya Pak Kiyai dengan tempat pendidikannya ini yang kadang-kadang menjadi kesulitan kami di bawah dalam kelas itu bahkan kami tidak bisa masuk karena nungguannya sangat terbatas dan disitulah kemudian gabungan tempat ibadah tempat pendidikan sekaligus ini langsung lipat para pengajar dan juga mempunyai pondok satren tapi tentu kita akan lipatkan teman-teman tempat mas kecamatan melakukan pendekatan persuasi pada teman-teman para kiai agar tetap dalam kondisi silaturahmi bukan kemudian kampanye misalkan kampanye juga masa kampanye nantinya bisa jadi masalah besar ini yang sekarang bisa ulang lagi terbesar saja bahwa bahwa sudah melihat sebagai agenda kampanye yang melakukan para baca presiden sebagai agenda sosialisasi tetap ada kami tetap awasi pasti kami awasi kenapa tiba-tiba ada kemudian menemukan uang di salar timnya di ajakan ajakan itu tidak apa ya apanya ini terbatas pada calon presiden semuanya kok bahkan ada saat satu tempat dua calon presiden pernah-pernah jadi tapi beda-bedanya satu tapi beda tetap kami awasi kalau dia kemarin kan orang-orang itu menjadi sosial ada semua orang-orang itu ada dari suri ya para baca oleh menemukan uang di salar timnya Maret sudah di oleh bawah seluruh daerah juga di seluruh daerah juga di seluruh daerah juga di seluruh penyakit perkembangan yang dibawa kamu masih penuh teman-teman daerah untuk melakukan kajiannya terhadap persoalan disini karena kami harapkan itu kalau kami harapkan nanti-nanti akan jika terbukti maka akan membuat kekurangan karena pelanggaran ya pelanggaran di masa sosialisasi ini adalah pelanggaran administratif ingat ini kan bukan terjadi di satu teman-teman sampai sejauh mana tapi yang tentu akan jelas jika terbukti ini termasuk pelanggaran dan istri dan bahwa itu akan mandi tindakan tegas Oh iya dong dinyatkan teguran minimal itu kalau di kampanye sudah itu politik uang namanya penilaian awal dari pihak gua bawa seluruh sendiri apakah itu melanggar atau itu ya bagi-bagi uang melanggarnya pasti lagi apalagi yang bisa ketika daftar jadi calon manipulitis agak sulit diterapkan pada saat itu kenapa? karena manipulitis politik uang itu larangan dengan kampanye masa 280 sekarang masa sosialisasi oleh setengah itu itu nanti saksinya adalah administratif ini yang yang saya sudah sampaikan ke teman-teman KPQ bahwa PKPU nya ini agak berbeda seharusnya kenapa? karena dulu PKPU itu disiapkan untuk masa kampanye yang panjang sekarang masa kampanye 75 hari tapi masa sosialisasi yang panjang itu itu ya kemudian tidak up to date-nya tapi terjujungnya kita tidak bisa mendiamkan kalau kita kita biarkan boleh nyebar apa kemudian kan disitu jelas kalau dia nyebar gitu kan tidak bisa kemudian timnya kok bukan jadi nggak bisa kemudian dia mengelak lagi nah kita lihat nanti hasil kajian itu nanti bisa kita saksi juga terbuka benar maka menyenangkan saksi pelanggaran administrasi Pak soal somasi kemarin Pak yang menyoal soal perwakilan perempuan itu gimana? sudah ada hasil rapat dengan tempat kemarin kita sampaikan berapa pendala yang ada sampai sekarang juga 30% menurut hasil juga terpenuhi 30% yang terjadi kemarin kalau tanyakan kepada KPU, Pak mengenal 30% karena hitungannya KPU yang presentasinya bisa menjawab itu karena kalau presentasinya kelas ekonomi, 30% yang jadi persoalan memang berubahnya KPU yang tahun 2019 dengan 2020 dan kemudian punya teman KPU seperti apa dan kemudian terbatas atas dan batas bawah itu yang kemudian jadi persoalan kalau tercapai 30% apakah melanggar tanyaannya? terjadi Pak, saat ini ada banyak sekalian yang menghasilkan mereka itu dan tidak mundur ada kekhawatiran soal kayak pemanfaatan atau penyambungan yang ada untuk menginati mundurnya kapan? mundurnya kan mundurnya kan mundur jangan bergerak, tidak bisa mundur kan ya pasti ada pengawasan dari Badan Mas Mulu untuk mengawasi menteri tersebut untuk tidak menggunakan fasilitas Pertama adalah yang perlu diperlihatkan penggunaan adalah misalnya penggunaan program-program kementerian tersebut terhadap dirinya apakah kemudian digunakan untuk kementerian KPU? untuk kementerian menjalankan kalau tidak digunakan maka tidak melanggar kalau digunakan ya melanggar nah ini kita lagi kaji nih beberapa nih nah ini yang kita tunggu kami lagi berhubung kemudian masih kajian yang berhubungi apakah kemudian misalnya kalau sudah jadi calon yang bersangkutan pasti ada batasan tidak boleh menggunakan pengawasannya belum ya Pak? pengawasannya setiap yang bersangkutan akan sekarang kan belum ada masa kampanye bagi masa kampanye pasti ada pengawasannya sekarang pasti ketika melakukan misalnya ini program ini program saya ini akan calon anggota legislatif nah itu akan jadi temuan kami sampai sekarang kasus cara menteri yang jadi yang baru jadi Pak Calat sekarang kan yang menteri seperti itu oh iya loh ketika jadwal ketika jadwal dan juga presiden sekarang presiden Petahana tidak mencalonkan diri kembali presiden yang tidak mencalonkan diri kembali yang tidak bisa mencalonkan diri kembali kan oleh sebab itu sekarang jadi pengawasan terhadap menteri yang akan berkaitan dengan Pak Presiden tidak terlalu ini tidak terlalu besar kenapa? menteri-menterinya tidak akan kemudian mengkampanyekan presidennya ini yang perlu kita waspadai kan kalau presiden nanti kalau tidak presiden sekarang ada kalau tak bisa nanya Pak 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 soal KPU berarti KPE salib balas dikatakan KPU berpegang pada putusan RGP Komisi 2 walaupun menjahatkan masih ada penolakan dari sejumlah elemen yang terkonek tapi sih kebawasan sendiri kan waktu itu sempat kewantaran supaya dia berhubung menurut dengan KPU dan KPU tidak kemudian melakukannya kan itu gimana sih setahun 30% setahun itu 20% tapi itu apa secara kumulatif belum perdampil nah apakah diundang-undang itu perdampil apa kumulatif ini berarti ada yang baru sampai sekarang pertanyaan itu sampai sekarang kami kami tidak menemukan pembahasan diantara ketiga lembaga dan juga tidak terdapat kesimpulan diantara diantara kembali diantara 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 kita tunggu kita tunggu apakah kemudian terdapat dana apakah kemudian masukkan ke dalam ya kita kan lihat kasusnya sehingga bisa mengandai-andai nanti kalau mengandai-andai nanti ini ke negatif terhadap partai tersebut terima dan lain-lain silahkan sekarang masih dalam ini dianggap dalam sekarang namanya presumption top innocent jadi asas terima kasih telah menonton jangan lupa like share subscribe dan klik loncengnya